Intro Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skagmat ganas dan indah Dalam pembukaan gambit danis yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis Sekarang kita mulai partai yang pertama Dimainkan tahun 2003 Putih dipegang oleh George Smith dan hitam oleh Peter Nauman E4 E5 D4 E pukul D C3 Inilah yang dinamakan dengan Gambit Dennis Atau Gambit Danis Putih sengaja mengorbankan sepidak untuk mencapai perkembangan yang lebih cepat D pukul C Gajah C4 Gajah B4 Gajah pukul bidat Skag Raja F8 Di sini hitam melakukan langkah yang lemah Lebih baik di sini Raja pukul gajah Menteri skag Bidat maju Menteri pukul gajah Kuda C6 Menteri B3 Gajah E6 Dan Posisi hitam sedikit lebih bagus Kita lanjutkan langkah partai Di sini Raja F8 Bidat pukul bidat Mengancam gajah Menteri F6 Gajah B3 Gajah C5 Mengancam mat di F2 Menteri Kuda F3 Melindungi Bidat D6 Gajah G5 Mengancam menteri Menteri G6 Putih Rokade Bidat A6 Mengancam gajah Gajah E3 Mengancam gajah Gajah Pukul gajah Bidat pukul gajah Kuda F6 Bidat E5 Mengancam gajah Bidat pukul bidat Menteri skag Menteri tutup Menteri pukul bidat C7 Kuda C6 Kuda H4 Menteri A5 Kuda A3 Hitam bidat maju A5 Putih benteng A D1 Bidat maju Mengancam gajah Benteng skag Benteng skag Kuda pukul Menteri pukul Kuda skag Menteri tutup Kuda F6 skag mat Partai yang kedua Dimainkan tahun 2003 Putih dipegang oleh Miguel Alvarez Dan hitam oleh Luis Riveros E4 E5 Bidat B4 Bidat pukul bidat C3 Bidat pukul bidat Gajah pukul bidat Gajah pukul bidat Gajah skag Kuda tutup Menteri E7 Kuda G E2 Hitam kuda H6 Putih rokade pendek Hitam rokade Disini hitam melakukan Langkah yang Lemah Lebih baik disini Bidat C6 Menteri D4 Mengancam bidat Di G7 Bidat F6 Melindungi Benteng A D1 Kuda A6 Dan posisi Masih tetap Berimbang Kita kembali Ke langkah partai Disini hitam Rokade Kuda D5 Mengancam menteri Dan gajah Sekaligus Menteri Pukul bidat Juga mengancam gajah Di C4 Menteri C1 Melindungi gajah Gajah D6 Mengindar dari kuda Menteri Pukul H6 Menteri G6 Menteri Mundur H3 Bidat C6 Mengancam Kuda Kuda F6 Skak Bidat Pukul kuda Gajah D3 Mengancam Menteri Bidat Menutup F5 Gajah Pukul bidat Mengancam Menteri Gajah Pukul bidat Skak Raja Pukul gajah Bidat D5 Gajah Pukul gajah Bidat Bidat F5 Kuda F4 Mengancam Menteri Menteri G5 Gajah Skak Benteng Benteng Tutup Gajah Pukul benteng Skak Raja Pukul gajah Menteri Perbidat Skak Raja E8 Benteng E1 Skak Raja D8 Kuda E6 Skak Raja E8 Kuda C7 Double Skak Raja D8 Benteng E8 Skak Mat Partai yang ketiga Dimainkan Tahun 2003 Putih Dipegang Oleh Mikael Ditmer Dan hitam Oleh Jessica Zul E4 E5 D4 E Pukul D C3 D Pukul C Gajah C4 Bidak Pukul bidak Gajah Pukul bidak Kuda F6 Mengacam bidak Kuda C3 Merindungi Gajah B4 Mengingat Kuda Kuda G E2 Melindungi Gajah Pukul kuda Skak Gajah Pukul gajah Bidak D6 Putih Rokade Kuda Pukul bidak Disini Kita melakukan Langkah Yang Lemah Lebih baik Disini Hitam Rokade Kuda G3 Kuda BD7 Benteng C1 Bidak B6 Dan Posisi hitam Tidaklah sejelek Yang di partai Kita kembali Ke langkah partai Kuda Pukul bidak Gajah Pukul bidak Skak Raja F8 Gajah B2 Gajah G4 Mengingat Kuda Bidak F3 Mengacam Gajah Kuda G5 Mengacam Gajah Bidak Pukul Gajah Kuda Bukul Gajah Menteri D5 Mengacam Mat Bukul Kuda F7 Menteri E8 Melindungi Benteng Bukul Kuda Skak Raja F5 F5 Open Skak Menteri Tutup Menteri Pukul Menteri Skak Menteri Partai yang keempat Dimainkan Tahun 2003 Putih Dipegang oleh Ronald Scott Dan hitam oleh Mahes Umapatis Sivan E4 E5 D4 E Pukul D C3 D Pukul C Gajah C4 Kuda F6 Kuda Pukul Bidak Gajah B4 Bidak E5 Mengacam Kuda Kuda E4 Menteri D5 Mengacam Mat F7 Kuda G5 Melindungi Kuda F3 Bidak Serena Mengacam Menteri Menteri D3 Kuda Pukul Kuda Skak Menteri Pukul Kuda Sambil Mengacam Mat F7 Menteri E7 Melindungi Putih Rokade Hitam Rokade Gajah F4 Bidak B5 Mengancam Gajah Disini Hitam Melakukan Langkah Lembak Lebih baik Disini Bidak D6 Mengacam Tukar Bidak 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 Gajah Tutup Dan Posisi Masih Lumayan Untuk Hitam Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Bidak B5 Mengancam Gajah Gajah B3 Gajah B7 Kuda E4 Bidak C5 Kuda F6 Disini Putih Yang melakukan Langkah Lemak Sehingga Posisi Yang tadinya Putih Unggul Sekarang Menjadi Berimbang Kembali Seharusnya Disini Langkah Terbaik Dari Putih Gajah C2 Raja A8 Bidak A3 Mengacam Gajah Gajah A5 Dan Posisi Putih Tetap Lebih Unggul Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Kuda Skak Dan Posisi Kembali Berimbang Hitam Bidak Pukul Kuda Dan Disini Hitam Melakukan Langkah Blunder Lebih Baik Disini Menteri Pukul Kuda Menteri Pukul Gajah Menteri Pukul Gajah Putih Menteri Pukul Benteng Bidak C4 Mengancam Gajah Gajah D1 Kuda C6 Benteng Mengancam Menteri Dan Posisi Tetap Berimbang Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Hitam Bidak Pukul Kuda Dan Ini Langkah Blunder Putih Menteri Skak Raja H8 Bidak Pukul Bidak Mengancam Menteri Menteri E4 Menteri G7 Skak Mat Sahabat Catur Itu tadi Empat Buah Partai Skak Mat Paling Ganas Dan Indah Dalam Pembukaan Gambit Danis Semoga Partai-partai Seperti ini Bisa Menambah Hawasan Kita Dalam Bermain Catur Sekarang Kita Masuk Sesi Puzzle Tema Puzzle Kita Kali Ini Pas Paon Atau Bidak Bebas Silahkan Cari Langkah Terbaik Hitam Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Benar Saya Akan Mengetahuinya Agar Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Sampai Jumpa